Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa apa kabar anda Kunjungan ayar abduh dan morihan api Ke kebuatan Dompu akan mengawali jumpa kita di Gate News hari ini Bersama saya Bini Pertama inilah Gate News lengkapnya Dan mirsa kita menuju informasi pertama Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Ayar Abduh dan morihan api Mengukuhkan tim pemenangan di Gedung Samakai Kabupaten Dompu Dalam acara tersebut Ayar Abduh dan morihan api optimis Bisa meraih 80% suara masyarakat di Kabupaten Dompu Ratusan tip pemenangan ayar mori Dikukuhkan di Gedung Samakai Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Usai pengukuhan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Yang diusung 7 partai pendukung Yaitu Gerindra PAN, PDIP, PBB, PKPI Dan Perindo ini kemudian berusukan ke pasar induk Sekaligus mencoba masakan tradisional Dompu Bima Yaitu Timbu dan Nahimongi Hal ini pun menjadi tontonan menarik Bagi pengunjung dan para pedagang yang ada di pasar tersebut Dalam belusukannya Ayar menunturkan bahwa dirinya mampu mendulang suara terbanyak Di Kabupaten Dompu Dengan melihat kekuatan timnya Yang dinilai sangat bermutu dan solid Namun dirinya Enggan memberikan kejelasan berapa persentasenya Dinamika politik itu juga saya lihat cukup tinggi Kemudian juga masih ada waktu berjalan Tapi optimisme saya itu sudah ada Bahwa pasangan Ayar Mori akan mendapatkan dukungan terbesar Dari masyarakat Dompu Sementara itu Ketua DPR di Kabupaten Dompu Yulia Din sangat yakin Bahwa pasangan Ayar Mori akan mampu menerai suara yang sangat signifikan Dengan persentase 80% Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat Muhammad Tazwit, GTV Mirza kita beralih ke informasi selanjutnya Untuk menyerap aspirasi dari tingkat paling bawah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Menggelar sosialisasi rancangan peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Hal ini bertujuan untuk menerima masukan pesan dan saran Serta kritikan dari masyarakat Bertempat di Aula Kantor Ciamat Tarano Jalan Lintas Sumbawa Bima Pimpinan calon anggota DPRT Kabupaten Sumbawa Menggelar kegiatan sosialisasi Raperda Kabupaten Sumbawa Dengan menghadirkan langsung semua kepala desa dan masyarakat Di wilayah kecamatan Tarano Beserta unsur pimpinan kecamatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Ilham Mustami Mengatakan kegiatan ini dilaksanakan secara serentak Di 24 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Yang merupakan daerah pilihan fileg Kabupaten Sumbawa Setiap dapil dihadiri oleh 8-10 anggota DPRD Sesuai jumlah anggota DPRD di masing-masing dapil Menurut Ilham, dari 8 ranperda yang disosialisasikan Ada beberapa ranperda yang menjadi sosorotan masyarakat Di antaranya kawasan pariwisata Yakni pembuangan sampah di komplek wisata dan pinggiran jalan Kemudian lanjutannya keterlibatan umum dan masyarakat Yakni pengembalaan ternak di pinggir jalan Dan penjemuran di atas bahu jalan Kemudian terkait dengan masalah irigasi dan sumur resapan Dan beberapa kebutuhan mendesak oleh masyarakat Beberapa poin yang menjadi masukan bagi wakil rakyat Terhadap nyempermenaan tanperda ini Kedepan akan dibahas di tingkat selanjutnya di gedung dewan Kita berharap maksimal dengan sosialisasi ini Masyarakat memberikan masukan, flashback, batahan, input-input Yang merupakan permasalahan di tingkat desa dan di wilayahnya masing-masing Sehingga ranperda ini dalam pembahasan di tingkat lebih lanjut Memiliki referensi yang kaya Dengan adanya sosialisasi ini Merupakan kegiatan yang menjadi masukan yang sangat penting Dalam pembahasan ranperda yang lebih lanjut Sehingga memiliki referensi yang banyak dan memiliki bahan yang lebih sempurna Pihaknya memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin mengkritik Atau memberikan masukan terhadap ranperda tersebut Di luar kegiatan sosialisasi untuk menjadi masukan dan pembahasan Di rapat-rapat pembahasan DPRD Kabupaten Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KTV Kita beralih ke Kabupaten Lombok Utara Mirsa pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam waktu dekat Akan meluncurkan 6 boom desmat Dan boom desmat tersebut nantinya akan menjadi tempat Pemasaran beragam produk lokal UMKM di Kabupaten Lombok Utara Tak bisa dipungkiri peluang pasar beragam produk lokal Dan komunitas UMKM di Kabupaten Lombok Utara sangatlah besar Namun masih banyak hal yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha Untuk bisa mengakses pasar secara berkelanjutan Sektor perwisata merupakan salah satu penunjang Dalam menggerakkan roda perekonomian Khususnya masyarakat di Kabupaten Lombok Utara Untuk itu masyarakat dituntut untuk terus berinovasi Dalam mengembangkan produk terutama UMKM Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam waktu dekat Akan meluncurkan 6 boom desmat Boom desmat tersebut nantinya akan menjadi tempat Pemasaran bagi beragam produk UMKM lokal masyarakat di Kabupaten Lombok Utara Boom desmat dirancang untuk menjadi mitra bersama masyarakat Dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Terutama masyarakat yang mengembangkan produk-produk lokal Pelaku usaha mikro kecil dapat menggelar produk mereka Dan berinteraksi dengan pelaku usaha menengah besar Sehingga diharapkan terjadi transaksi juga jual beli Antara para pelaku UMKM dengan para layar Tak hanya itu, PMDA Lombok Utara juga akan menggelar Gebiar produk UMKM yang melibatkan 100 UMKM Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses pasar Dan kualitas produk lokal Kabupaten Lombok Utara Sehingga bisa bersaing di pasar internasional Produk yang masih jauh dari kata layak untuk dipasarkan Dan ini harus perlu pembinaan Bukan hanya dari Kabupaten Lombok Utara Tapi juga pihak desa Jadi desa harus konser untuk menangkap Tiba-tiba ini naik ke ultipe C dan kemudian ke tiba-tiba Nah rangkaian kegiatan ini sebenarnya Bagaimana sih kita mengambangkan produk-produk umpulan Di kompok utara yang sudah banyak Tapi belum ada marketnya Jadi melalui Bung Desmat ini Supaya produk-produk UMKM Yang ada di Lombok Utara Yang sudah banyak digampingi oleh beberapa lembaga Bisa dipasarkan melalui Bung Desmat Dari Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, GetTV Sekitar 40 orang dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Magelang mengunjungi dan belajar Ke Kabupaten Lombok Utara Tentang bagaimana mengembangkan wisata Di Kabupaten tersebut Pasalnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Utara Terus meningkat dari tahun ke tahun Kunjungan Pemda Magelang ke Lombok Utara Diterima oleh Amat Jekato Wakil Ketua dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Utara Di ruang sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara Pada selasa 13 Maret kemarin Kunjungan ini dilakukan sekitar 4 orang Karena tertarik dengan pengembangan wisata di Kabupaten Lombok Utara Selain itu juga dihadiri oleh 6 SKPD Lombok Utara 6 OPD tersebut yaitu Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup, PUPR, Kominpo, dan DPPKAD Hal ini dilakukan karena Pemda Magelang Juga terdarik dengan sistem pengelolaan sampah dan tower Serta infrastruktur yang terus berkembang Karena Magelang melihat Lombok Utara Sebagai Kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat Mampu menarik hampir 50% wisata yang berkunjung ke NTB Selain itu juga Magelang sangat tertarik Dengan wisata halal food dan muslim turism Konsep inilah yang mereka ingin belajar Di Lombok Utara Sehingga dengan kunjungan mereka berharap Dapat belajar dari Lombok Utara Kami ingin belajar tentang Bagaimana mengelola pariwisata yang baik Baik itu dari sisi atraksinya Bagaimana yang dimiliki di Kabupaten Lombok Utara ini Bagaimana aminitasnya Fasilitas yang dimiliki Kemudian asesibilitasnya Sejauh mana yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara Dari Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Munandar Get TV Universitas Mataram Membangun kemitraan dengan Universitas Gorontalu Upaya membangun kemitraan dengan kampus luar Diharapkan bisa beribas positif Bagi kualitas pendidikan di Universitas Mataram Kerjasama dengan kampus luar Menandai komitmen awal dari Rektor UNRAM Yang baru yaitu Prof. Husni Untuk membangun UNRAM sebagai kampus yang berkualitas Kerjasama UNRAM dengan Universitas Gorontalu Khusus dalam bidang sistem penjaminan mutu pendidikan Melalui kerjasama tersebut Diharapkan mampu meningkatkan mutu UNRAM secara kelembagaan Dalam rangka mempersiapkan akreditasi Baik itu prodi maupun institusi Internal ini harus berjalan Sehingga nanti ketika diakukan akreditasi orang eksternal Sudah tinggal jalan saja dengan sendirinya Kalau internal ini jalan Sistem penjaminan mutunya Dengan dia sendirinya Kita akan minta melalui hambatan Dimilai oleh Membangunan mutu eksternal Dipilihnya Universitas Gorontalu Sebagai mitra kerjasama Lantaran perguruan tinggi asal Gorontalu tersebut Telah terbukti berhasil Membuat kampus itu meraih hasil akreditasi Dari B ke A Dalam jangka waktu persiapan 7 bulan Husni mengatakan sangat beruntung Bisa bekerjasama dengan Universitas Gorontalu Sebab nantinya akan bisa meningkatkan Mutu pendidikan di kampus terbesar di Mataram ini Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GTV Mirsa Dalam rangka memperingati meletusnya Gunung Tambora Sekaligus memperingati hari jadi Kabupaten Dompu yang ke-203 Pemda Kabupaten Dompu terus melakukan persiapan Dalam hari jadinya kali ini Pemda Dompu akan memecahkan rekor muri Dengan membakar jagung sepanjang 2 km Memperingati meletusnya Gunung Tambora Serta memperingati hari jadi Kabupaten Dompu yang ke-203 Pemda Dompu terus mematangkan persiapan Berbagai kegiatan akan digelar Mulai tanggal 1 sampai 3 April Antara lain pemeran putu budaya Pesona Tambora Gemah budaya religius Pawai budaya Lari lintas Sembawa sepanjang 320 km Yang akan start dari putu Tano menuju Finis Durunjanga Selain itu Pemda Dompu juga akan melakukan Pemecahan rekor muri dengan membakar jagung Di jalan sepanjang 20 km Saat ini Pemda Dompu Bambang M. Yasin Melakukan koordinasi dengan pihak istana Untuk mengupayakan kehadiran Presiden Joko Widodo Pada puncak perayaan nantinya Dari Dompu Nusa Tenggara Barat Muhammad Tazwit GAT TV Dan pemirsa informasi dari Kabupaten Dompu Tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di GAT News hari ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda Hanya di GAT News Dan kunjungi anal sering kami di www.gatmedia.co.id Serta pin-pit GAT Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Mewakili tim yang bertugas Kami memiliki undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton